Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pagi ini kita akan belajar tentang buku ke-6 yaitu bermain vokal Baik, di halaman pertama kita bakal belajar cara mempronunciasikan huruf vokal Yang pertama ada huruf A, Dini ikutin ya A A Yang kedua ada huruf I I I Yang ketiga ada huruf U U U Yang selanjutnya ada huruf E E Yang terakhir huruf O O Ini sekarang ulangin sendiri huruf vokalnya ya Baik A I U E O Sudah Baik Kita beranjak ke halaman selanjutnya Kita ada tepuk Eja Disini aku dulu yang contohin ya Abis itu Dini bisa ngulangin Tepuk Eja Huruf A Huruf A Dibacanya A P I Dibacanya P Mari Susun ke kata Api Itulah katanya Sekarang Dini ulangin ya Selanjutnya di halaman berikutnya Kita bakal belajar cara nulis huruf vokalnya Yang pertama ada huruf A Di rumah Dini bisa ikutin ya Tata caranya Yang pertama Disini kelihatan ya Kita tulis garis miring dulu Terus garis miringnya dibikin dua Lalu di tengah-tengahnya dihubungkan Bisa Dini Coba ya Coba ya Aku akan nulis huruf A Dapat ini Dari miring 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 Aris Sudah Baik selanjutnya kita tulis huruf kecil ya Dini Di sini masih huruf kecil Yang pertama buat setengah lingkaran Lalu diberikan garis Setengah lingkaran Kemudian garis Sudah Ya Oke Selanjutnya huruf I Nah huruf I ini paling gampang ya Cuma garis aja sekali Oke Ke bawah Sudah Dan huruf kecil I sama aja ya Cuma ukurannya aja yang beda Selanjutnya kita tulis huruf U Huruf U dibikin dari atas Ditarik ke bawah Melengkung Lalu naik lagi ke atas Tarik ke bawah Melengkung Naik ke atas Sudah Ya Selanjutnya ada huruf E Pertama Kamu bikin garis lurus ke bawah Lalu dibikin tiga garis ke samping Garis ke bawah Garis ke bawah Satu Dua Tiga Sudah Ya Selanjutnya Ada huruf E kecil Disini Dini bisa bikin garis dulu Garis lurus ke samping Naik ke atas Naik ke atas Terus ke bawah Ke atas Belok Belok Ya Seperti ini Oke Oke Selanjutnya Belajar tulis huruf O Huruf O ini cuma bikin lingkaran ya Dini Bisa kan Oke Lingkaran O Sudah Huruf Next Kita lanjut ke halaman berikutnya Disini ada Huruf-huruf yang bisa diwarnain di rumah ya Itu bisa jadi pekerjaan rumah Selanjutnya disini Ada tulisan masak ya Tulisan masak itu Aku kasih contoh Jadi kita kasih kata awalnya Dan kata akhirnya contohnya Ibu Masak telur Coba Dini berikan contoh yang lain Pakak memasak Pakak masak sayur Ya baik Selanjutnya Aku bakal ceritanya disini Tentang dua keledai Dan nanti Dini dikasih tugas untuk Menuliskan beberapa kata yang Dini ingat ya Dari cerita aku Jadi Suatu hari Ada dua keledai Salah satunya Membawa garam Dan satunya lagi Membawa karang Di saat mereka melewati danau Danau eh Keledai yang membawa garam Terjun ke danau Dan saat naik ke daratan Beban si keledai berkurang Nah Si keledai kedua Yang membawa batu karang Berfikir Oh sepertinya Kalau aku nyebur ke danau juga Beban aku bakal berkurang deh Nah Dia turun ke danau kan Si keledai ini Dan pas naik Bukannya bebannya berkurang Malah bertambah Karena air-airnya Malah masuk ke batu karang tersebut kan Nah disitu Bisa kita simpulin Kalau misalkan kita mau Ikutin orang Kita tuh harus mikir Ini tuh cocok gak sih Buat aku Buat aku ikutin gitu Berarti Ini Aku usun beberapa kata Yang tadi Dari cerita tadi Aku menulis karang dan sungai Ya Terima kasih ya Dini Mungkin belajarnya untuk hari ini cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih telah menonton!